Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Kamis 7 Desember 2023 Yerimia 7 ayat 11 Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku, aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Pernahkah kita melihat jemaah Tuhan atau pelayan Tuhan beribadah, bahkan melayani, tetapi dosa tetap jalan terus? Inilah kondisi umat Allah yang ingin disampaikan oleh Nabi Yerimia dalam Yerimia 7 ini. Tuhan berbicara melalui Nabi-Nya bahwa Ia sudah melihat sendiri bagaimana umatnya hidup menyimpang dari kehendaknya. Umat Tuhan menganggap rumah Tuhan itu seperti sarang penyamun. Umat Israel memasuki baik suci untuk mempersembahkan korban yang menurut pikiran mereka akan menutup dosa mereka di hadapan Allah. Pada saat bersamaan, mereka merencanakan untuk meneruskan cara hidup yang penuh dosa. Bagaimana kondisi gereja Tuhan di zaman sekarang? Mereka pun hidup dan bersikap sama dengan zaman itu. Mereka berpikir bahwa Allah itu penuh kasih dan rahmat. Saat mereka memasuki baik Allah dan melakukan ritual ibadah dengan sungguh-sungguh, maka dosa seperti apapun akan diampuni. Parahnya lagi, mereka beribadah dengan merasa aman-aman saja tanpa merasa bersalah di hadapan Allah. Pengajaran ini salah besar. Jika kita berdosa dan tidak mau bertobat, maka Tuhan pasti akan menghukum. Hosea 6 ayat 6 mengatakan, Mari kita berdoa. Tolonglah kami, ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang setia dan rindu lebih mengenal-Mu. Dengan demikian, kami boleh belajar untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.